Assalamualaikum teman-teman semuanya Hari ini kita akan mencoba hero baru ya Namanya Lung Ini dia hero nya yang tengah-tengah ini Dia kebetulan saya udah beli juga Harganya itu sekitar 13 ribuan Ini ya Star Stone Teman-teman bisa beli aja Tuh, lihat naganya Kayak naga Unilever gitu ya Tuh Wah, kece banget Dia punya 4 pedang Pedangnya itu berupa skill-skillnya Mungkin saya akan jelaskan aja Langsung kita cobain aja ya Skill 1, 2, 3 nya Di latihan yang bronze ini boleh lah Karena ini kita masih awal-awal juga guys Saya seperti biasa tadi Akan nyobain yang si Lung ini Lung atau Lung ya Pokoknya Loong Nulisnya Loong KL Bawah ini ya Ini Loong Oke Jadi kita nyobain dulu aja Si Hero nya Apakah dia bagus atau enggaknya Teman-teman Nanti tinggal di komen-komen saja Karena saya juga Wah Penasaran banget guys Untuk si jurus-jurusnya Dan Pasti Teman-teman yang udah pernah Nyobain yang di AOV ya Dia namanya Aoyin Pasti udah Nggak asing lagi Dia ya Atau yang main Honor of Kings versi Cina Pasti udah tau nih Untuk si Hero ini Nah ini kita langsung cobain aja Kita akan maju Nah Saya akan pakai skill 2 dulu ya Karena skill 2 itu Kalau stacknya 2 kayak gini nih Ada buletan ya Di situ ya Dia bakalan Ngasih nyawa guys Mau 1 stack Ataupun 2 stack ya Kalau kita nyerang Jadi ngasih nyawa gitu Nanti kita akan praktekin aja Lihat ya Nanti Nih Ini udah sampai sini aja Dulu Oke nih Waduh Wah Kita keroyokan guys Tuh ya Tuh Ketika nyerang Ngasih Nyawa ya Tuh Ngasih nyawa ya Ngeheal gitu guys Nah Ini yang Skill 3 nya adalah Angin Kalau skill 3 ini dia Kecepatannya lebih tinggi Jadinya kita guys Skill 3 nya itu ya Nih Terus bisa nyebret tuh Ngelempar musuh Ke belakang ya Kalau skill 3 nya ini Skill ultimate nya Skill 4 dia ya Ada 4 skill Ini kita nambah nyawa Pakai skill 2 Tuh Tuh ya nambah nyawa ya Iya Lempar Nah ini damage Skill 1 guys Yang merah ini Yang api-api Skill 1 damage Ya Oh Flash Wah Saya kalah guys Nggak lihat tadi nyawanya ya Saya fokus ke Ngejelasin skill-skill nya dulu Tadi Aduh Nggak apa-apa guys Yang jelas gitu ya Kita ulangi ya Intinya Skill 1 nya itu Dia memberikan damage Dan juga elemen nya Elemen api Skill 2 nya itu Air Dan skill 3 nya itu Ya Apa namanya Angin Nih Oh kita ngisi nyawa Sambil nyerang Waduh Kuat banget guys Musuhnya lumayan kuat ya Nah Tuh Gitu ya Jadi gampang Kalau habis nyawa Pakai skill 2 saja Tapi kalau rempungan gini Agak berat juga guys Lempar musuhnya Jebret Jebret Bener Jebret Wah Ngisi nyawa guys Pakai ini Nah Ini mau Keo dia guys Kita nggak usah Ngisi nyawa Ke recall Kita gini aja Nah Lumayan Ngisi sedikit-sedikit Tapi ya Untuk skill 2 nya Ini ultimate nya ya Kita akan lihat Ulti nya nanti Kayak gimana banget Kita ketika terdesak Nanti kita akan gunakan ulti nya Nah kita ulti sekarang ya Tuh Ulti nya jadi naga Dan ini bisa kabur guys Karena terdesak Kita kabur saja Oke Ulti nya bisa buat kabur Tapi Buat jerang juga bisa nih Efektif nih ya Jadi kecepatan kita bertambah Oke Dan Wah Dan ada serangan juga ya Habis Terakhir ulti nya Gitu ya Nah Seperti inilah Untuk hero silung ini Banyak yang pake juga Tapi Memang Kelebihannya dia Marksman yang Bisa jago kabur Gitu ya Tuh Kalau si luban itu Serangannya gede Cuma dia Nggak jago kabur Gitu Kalau si luban Saya juga sering pake luban Tapi dia Nggak jago kabur aja Gitu Kekurangannya ya Tapi kalau ini dia Jago kabur Berubah aja ulti Gitu kan Skill 4 Gitu ya Nah ini kita pengen Ngancurin Torrent Apa namanya Turet lawan ya Pokoknya si menara lawan lah Pokoknya Ini kita Oke Gabung-gabungin aja Tuh Nah Tuh lihat guys Di bagian bawah Si nyawanya Ini ada Setaknya ya Jadi Semua Damage-damage-nya Dia ada Stacknya ya Skill 1, 2, 3 Ada stacknya Nah Kita kabur aja guys Takut kena Dah Nah Gitu ya Caranya Caranya kabur Berubah aja Jadi naga Asal Skill 4-nya Udah penuh guys Gitu Saya juga Nggak jago-jago Amat ya guys ya Cuma memang Kita nyobain aja Oke Kita serang jarak jauh Wah Kalah guys Tuh ya Kalau dikeroyok mah dia Kalau belum Sampai pull mah dia Belum Kuat aja guys Harus Pull Semua Nah Luban bentar lagi Ayo-ayo Serang Nah Itu ya Jadi kita harus Nge-pullin dulu Ini ya guys ya Ini sampai ke Blood of Transquill Ex of Torment Enter City Blade Enter City Blade Terus Master Sword Sampai ke 4 aja dia Harusnya udah lebih kuat Dibandingkan dengan Nggak gitu kan Wah Kita kabur Ini dia Kayaknya Mau nyerang guys Yang lainnya ya Kita nyerang aja Langsung Ngisi nyawanya Dari sini aja Berubah aja Kabur Pokoknya kalau Sendirian Kita kabur saja Nah Gitu ya Ini Hero yang jago kabur Pokoknya Bener-bener ini Wah Wah Takut 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 Kita recall dulu aja Jadi dia Kayak pake skin ya Kayak pake skin Kayak yang Lunar New Year's itu Cuma Nggak Nggak pake skin ya Dia masih Hero bawaan Belum pake skin Apa-apa Ini kayak gini guys Terus kita nyobain ya Untuk monster Kayak gimana ya guys ya Ini Kita Basic attacknya Yang Ini ya Pake Yang api tuh Lihat Cepet banget guys Damagenya ya Kalau yang api Kalau skill 2 Yang ini Ngisi nyawa Tuh kan Gabung aja Nah Untuk ngelempar ke belakang Pake Skill yang angin Kayak gitu guys Nah Ini dia Wah Kita jebret-jebret saja guys Nah Kita pokoknya Fokusin Dipulin dulu aja Si spellnya ya Spellnya ya Wah ini Belum Saya belum Kuat banget Coba ya Baru 2 ya Kita harus Isi dulu Sampai beres semuanya guys Kita coba kemana ya Jalan-jalan ya Ayo Nah Ini Kayaknya bisa menang Oke Dikit lagi guys Nah Lumayan ya Lumayan Kita Ngalahin 1 Jadi gitu ya Gampang ya Jadi setiap skill 1, 2, 3 nya Mempengaruhi Si basic attack nya ya Mempengaruhi banget ya Kalian pake yang mana Sesuaikan dengan Situasi dan Kondisi aja Kalau saya sih gitu ya Oke Iya kita juga Ngancurin tower juga Nah Ini kita udah Ngancurin tower Kita langsung Serang-serang aja ya Disini dari depan Nah Tuh Kelempar ya Skill 3 nya Ngelempar Wah Kuat banget dia Kayak batu Kita Ngancurin tower dulu aja Nah Cepret Dikit lagi guys Wah Ini mah serang terus Nah Terus Gak akan mundur Saya mah Dia gak bisa Ngedeket juga Nah Kita Stack skill 2 aja Biar Nambah nyawa Oke Gak apa-apa Tower base diserang Tapi tower ini kan Kita nyerang juga Ya Pengen tau aja Waduh 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 Ini saya Hampir kena guys Ini semuanya Nge-prease ya Jurus dia Nge-preasein Semua jurus saya Nah Ini Harus saya Kalahkan dia guys Nah Gitu Pokoknya kita Gak usah mundur-mundur Dulu aja Ini kan Ya Masih bisa sanggup Kayaknya Waduh Ada si luban Waduh Ada musuh banyak Kita kabur Ini baru ya Nah Nah Sekarang kita Farming-farming dulu Lihat Ininya udah Oh Udah Empat nih Udah empat Harusnya bisa Lebih kuat nih guys Nanti kita akan Ngalahin Tyrant Ataupun Apa Overlord ya Ini kita Semuanya nge-prease Nih Tapi saya males Pulang ya guys ya Ini Males Pulang ke Tower Asal Yang api doang Nih yang Enggak Yang nge-prease Nah Coba kita Recall aja Sekarang ya Kita Recall Jangan Kondisi buruk Katanya Tuh Semuanya udah Pulli ya Kalau di Recall Kita sekarang Maju juga ya Ini maju Ini saya akan Nyerang ini Nah ini Nah ini kita Push tower Aja ya Ini juga Yang disitu tuh Kita akan Push nih Towernya ya Bagian tengah Jangan Jangan ulti dulu Kita Jangan dulu Kabur Kita Benuh dulu Satu Jepret Kalah dia Kalau dari kekuatan Dia Enggak sekuat Si luban Tapi dia Bisa kabur Kelebihannya Itu ya Hero ini Bisa kabur Jadi ini Yang jadi Pertimbangan saya Pake hero ini Karena dia Bisa kabur Lempar ke belakang Serang Hancurin Jepret Nah Hancur guys Towernya Kita bantuin Temen disini ya Kita ini dulu Farming-farming dulu Ngabisin Nah Yuk Waduh 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 Wah Ini Wah ini Harus Rekol Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Aman Kita sembur Silubannya Mati dia Siluban Kita udah Galak Gini guys Udah Mode Gahar Nah Ini dia Sekarang kita Fokus Untuk Push tower Nah ini Push tower Oh Saya juga Kalah guys Gak liatnya Wah Saya fokus Push tower Yang penting Towernya Udah Diancurin Jadi kita Bisa fokus Untuk nyerang Sekarang Nah udah Tinggal Ya tinggal Dua lagi Towernya Dua lagi Sama yang utama Dia ya Musuh Kita sekarang Fokus aja Nyerang Jadi gitu sih Simple Untuk si Cara bermainnya Cuma Gak semua orang bisa Karena dia Menurut saya Gak terlalu Apa Over Power juga Jadi dia Tenaganya Masih kuatan Siluban Kalau menurut saya Tapi memang Dia lebih lincah Lebih lincah Bisa kaburnya Pas berubah Jadi naga Itu bisa kabur Ini juga Disini kita akan Serang juga Nah ini Kita jebra disini Sembur Nah kita serang Serang guys Jangan sampai kita Yang kalah ya guys Nah Kita serang balik Sekarang ya Nah Oke Udah Kill berapa 13 nih guys Lumayan ya Pokoknya kita Hajar-hajar aja Nih Kita nyerang aja lah Langsung Ke intinya Lagi Ace juga Dia ya Mereka Tuh Semuanya Kalah Wah Sudah hidup lagi guys Yang lainnya Musuhnya guys Ini kita harus Ngericall lah Habis Nyawanya Ini kabur dulu guys Berubah Kabur dulu kita ya Nyawanya dikit lagi Oh nyawanya dikit lagi Tapi tanggung Wah Kita recall aja tuh Ada musuh guys Nyerang guys Tower kita diserang guys Nah Sekarang kita akan Nyerang juga nih Nyerang balik nih Kita akan Ngancurin Turet lawan Saya pake Elemen angin Ah biar cepet nih Tuh larinya Biar lebih cepet ya Pake elemen angin Nah Kita rempuk guys Wah Saya kalah guys Semoga ini Temen-temen ini Ngancurin nih ya Dikit lagi Ini Tinggal Ngalangin Jebret Nah Ayo Musuhnya Bunuh Bunuh Hajar Musuhnya Hajar Oh tower yang ini nih Belum mati nih Belum mancur nih Towernya ya Ini Oh ini nih Towernya belum mati nih Sama punya kita ya Tinggal 2 juga Tapi harusnya kita menang nih guys Tuh Dikit lagi ya Dikit lagi Dikit lagi Dikit lagi Nah ini menang lah guys Nah Tuh Kayak gini guys ya Jadi Si gameplaynya Kurang lebih seperti itu Dan Menurut saya keren Untuk si hero Lung ini Lung atau Loong Dibaca aja ya guys ya Soalnya saya juga bingung Itu harusnya bacanya apa Lung atau Loong Saya udah ngekill Berapa biji tadi ya guys ya Belasan ya Ada ya Ini coba kita lihat ya Ngekillnya berapa biji ya Loong ini Tuh Oke Oke jadi kita ngekill 15 Kalahnya 5 Nah gitu aja guys Untuk si Gameplaynya Untuk Hero Si Lung ini Semoga temen-temen suka Dan Kalau kalian suka juga Silahkan komen aja ya Dadah Dadah selamat menikmati